Hai katanya ngikut pos katanya ikut pos ke kepalanya kecil ngikut siapa ya padahal bapaknya banyak besar kalau poskan kepalanya lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Epimeno di video kali ini saya mau review sebuah merpati di merpatinya unik teman-teman bukan merpati pos bukan merpati jawa sumut bukan merpati balap bukan merpati kolongan bukan merpati kupu juga ya pastinya ya ini eh silangan merpati pos dan jawa sumut induannya itu teman-teman itu induan jantannya merpati jawa sumut dan induan betinanya merpati pos tapi bukan yang ini sudah saya pisah warnanya megan ya sudah saya keluarin dari koloni ini dia jodoh sendiri di kandang penerbang ini ya teman-teman kebetulan dia ngangkrem di sini bisa jadi dan atasnya cuma satu ekor teman-teman kebetulan dan bentuknya itu dia seperti ini bentuknya berubah ya teman-teman ya bukan seperti merpati pos juga bukan seperti merpati jawa sumut jadi seperti ini bentuknya paruhnya ini kecil ya teman-teman ya paruhnya seperti jawa sumut seperti ini paruhnya seperti jawa sumut tapi hidungnya itu besar seperti merpati pos jadi ini bentuknya penggabungan antara keduanya kalau saya lihat reviewnya teman-teman yang lain itu silangan merpati pos dan jawa sumut itu bentuknya masih dominan ke posnya jadi gantnya masih kuat posnya nah ini kebetulan berbeda teman-teman di kandang saya jadinya seperti ini karena ini enggak saya sengaja saya jodohkan ya jadi dia jodoh sendiri di kandang koloni jadinya seperti ini dan matanya itu jadinya ngikutin merpati pos ya matanya cantik banget ya teman-teman ya kalau ngikutin merpati jawa sumut matanya mata jawa biarnya kalau enggak ya merah kalau ini seperti ini matanya cantik ya terus klep matanya mengikuti merpati pos ya terus ini masih ada sumutnya ya tipis ya ada masih ada sumut-sumutnya tipis enggak setebel indukannya itu ya masih ada sumutnya tapi sudah berubah bentuknya ya induknya besar banget kalau JS kan kecil ya bisa dilihat tuh hampir enggak kelihatan ya hidungnya eh beres kalau orang Jawa bilang ya kalau ini hidungnya hidup merpati pos terus eh cucuknya atau paruhnya jawa sumut terus kepalanya ini kecil teman-teman kepalanya kecil enggak kelihatannya malah waku jadi badannya besar badannya itu itu ngikutin bodinya JS ya besar mantep eh pegangannya ngapas ya enteng kayak induk aja itu juga enteng banget tuh nggak pas banget seperti ini tapi kepalanya kecil teman-teman jadi kelihatan waku malah bisa dilihat kalau sekilas itu malah kalau dari jauh seperti merpati Winda kalau merpati Winda itu kepalanya kecil cucuknya kecil tapi klep matanya lebar kalau ini klep matanya enggak begitu lebar ya tapi sekilas itu mirip Winda seperti ini klep matanya ngikutin merpati pos terus warnanya itu ngikutin induk jantatnya ya warnanya hitam bolos seperti ini dan larnya ini mengikutin mengikutin bapaknya ya jadi larnya lebar-lebar ya kayak larnya jawa sumut lebar-lebar ini terbangnya juga karakter terbangnya ini tinggi ya ikutin jawa sumut ini tinggi pol nitik dan alabdulillahnya ini terbahaya kenceng teman-teman jadi terbahaya tinggi dan kenceng kalau digabur sendirian tuh langsung gebelas tinggi nitik dan kecepatannya seperti pos kebut gitu ya kalau jawa sumut kan enggak begitu kenceng ya kalau terbang ya cuma menang tinggi kalau ini tinggi dan kenceng teman-teman jadi ini apa ya generasi baru jadi perpaduan antara jawa sumut dan merpati pos ini hadirnya seperti ini bentuknya sudah enggak dominan ke pos sudah enggak dominan ke jawa sumut jadi bentuk baru ini kalau menurut saya saya baru lihat bentuk seperti ini ya di kandang saya ini teman-teman sebelumnya saya belum pernah lihat bentuk yang seperti ini kalau saya lihat di YouTube itu teman-teman ada yang review silangan merpati pos dan merpati jawa sumut saya lihat bentuknya masih ke dominan ke pos malah apa mungkin gennya masih kuat di pos karena sengaja di jodohin kalau ini saya alami dia pilih jodoh sendiri di kandang sini ya teman-teman seperti ini warnanya polos selarnya lebar-lebar seperti jawa sumut jawa sumut bodinya gede bodinya ngaram lapas juga entek seperti ini cuma kecerdasannya saya belum tahu teman-teman dia mampu terbangnya seberapa jauh belum saya tes pol sampai mana ya kalau merpati posnya sudah nggak diragukan lagi ya tapi kalau jawa sumut di tempat saya ini alhamdulillah juga cerdas-cerdas lumayan jauh luar kota masih bisa lah ya kalau dari Semarang ke Leri udah pernah dari kendal masih mampu pulang ya berapa kilo itu ya jadi lintas kota lah ya masih bisa belum pernah nyoba jauh lagi CS nya kalau ini silangan pos sama CS ini belum pernah saya tes ya sampai terbangnya sampai mana kecerdasannya seperti apa tapi kalau digabur sendiri kencangnya mantep teman-teman kencang dan tinggi ya jadi ya seperti inilah bentuknya mungkin teman-teman yang lain kalau pernah menjodohkan perpati pos dan jawa sumut bisa komen di bawah bentuknya seperti apa apakah bentuknya sama seperti punya saya atau dominan ke pos atau dominan ke jawa sumut ya bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa menambah referensi di dunia merpati bagi teman-teman pencinta merpati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati